Pedang Sinar Masjilid 14 Bong T.A. dan adik-adiknya tidak mau melayani ajakan ini Serbu teriak biawta dan senjata kaitan mereka bergerak cepat menyerbu tubuh Bunsem dan berbagai jurusan Pat Jiu Giamong mengerutkan kening Pemuda itu tentu akan mati, pikirnya Dan hal ini tidak dikehendakinya Mengapa Kuai Kaujit Heng menurunkan Tangan kejam dan mengapa pula mereka bertujuh maju mengeroyok anak muda itu Saking herannya, Pat Jiu Giamong tak dapat berkata sesuatu Akan tetapi keheranannya ini bertambah berkali lipat ketika tiba-tiba ia melihat tubuh Bunsem meluncur ke atas dari tengah-tengah kepungan itu Sehingga senjata lawan tidak mengenai sasaran Ketika tubuh pemuda itu berada di atas Bunsem sudah mencabut Kim Kong Kiam dan kini ia turun sambil memutar pedangnya seperti payung yang lebar sekali Karena adanya sinar kuning emas ini mengelilingi tubuhnya dan bahkan ujung sinar itu menyerang tujuh orang lawannya Maka Bunsem dapat turun dengan mudah dan tujuh orang lawannya yang sudah kenalkan kelihayan Bunsem tidak berani terlalu mendekat Pertempuran dilanjutkan dengan hati-hati dan pedang di tangan Bunsem berkelebat menyambar-nyambar Kadang-kadang berubah menjadi lingkaran-lingkaran yang berputar aneh Seperti putaran air yang membuat tujuh orang pengeroyoknya bahkan terkurung di dalamnya Pat Jiu Giamong memandang dengan penuh perhatian Semula ia mengira bahwa pemuda ini memperoleh banyak kemajuan saja Akan tetapi tetelan ia mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang yang dimainkan oleh Bunsem bukanlah ilmu pedang dari Kim Kong Tai Su Melainkan ilmu pedang yang sangat aneh gerakannya dan yang selama hidupnya belum pernah dilihatnya Membuat ia benar-benar melongo Eh, dari manakah bocah ini mendapatkan ilmu pedang seperti itu? Apakah si tua bangka Kim Kong Tai Su diam-diam telah menciptakan semacam ilmu pedang baru? Ini bebat demikian pikir Pat Jiu Giamong Melihat betapa sinar pedang yang kuning emas itu makin lebar dan makin mengurung tujuh tokoh utara itu, Pat Jiu Giamong tak dapat menahan keinginan hatinya hendak mencoba sendiri kelihayan ilmu pedang itu Jitwi, kalian mundurlah serunya keras Akan tetapi terlambat karena terdengar bunyi nyaring dan ketika dilihatnya, ternyata bahwa semua senjata kaitan di tangan Kuai Kau Jit Him itu telah terbabat putus menjadi dua Kejadian ini adalah yang kedua kalinya yang dialami oleh Kuai Kau Jit Him, maka dapat dibayangkan betapa marah dan malu rasa hati mereka Sambil berseru keras, Biauta menyambitkan sebatang gagang kaitan yang terputus, sehingga gagang itu bagaikan anak panah meluncur cepat ke arah Bunsen Juga enam orang adiknya meniru perbuatan Biauta ini dengan gerakan yang sama, sehingga dalam saat itu juga, tujuh betang gagang kaitan yang seperti tombak runcing itu meluncur ke arah Bunsen Kembali Pat Jiu Giamong mengerutkan kening karena mengira bahwa pemuda itu tentu takkan dapat melepaskan diri Akan tetapi kerut keningnya itu lenyap seketika setelah ia melihat Kere Bunsen beraksi Pemuda ini dengan amat tenangnya lalu memutar pedangnya dan aneh sekali Tujuh batang senjata yang dilemparkan kepadanya itu tertempel oleh pedang dan ikut berputar-putar Kemudian ketika Bunsen berseru keras, tujuh batang gagang kaitan itu meluncur ke atas dan menancap pada cabang pohon Bagus, anak muda Kepandayanmu boleh juga Pat Jiu Giamong berseru dan tokoh besar ini menggerakkan kedua lengannya ke arah batang pohon di atas itu Terdengar suara krak dan batang pohon di mana terdapat tujuh gagang kaitan yang menancap itu patah dan tumbang ke bawah membawa gagang-gagang kaitan itu Bunsen tertegun Alangkah hebatnya Lue Kang dari jenderal ini, pikirnya Kalau ia diharuskan mengadu tenaga Lue Kang, biarpun ia telah mendapat kemajuan hebat berkat Pimpinan dan gemblengan Butek Giamong, namun tetap saja ia takkan dapat menangkan tenaga Lue Kang yang demikian hebatnya Yang sudah terlatih puluhan tahun lamanya sebelum dia sendiri lahir Maka ia lalu menjura kepada Pat Jiu Giamong sambil berkata Sudah lama aku mendengar kehebatan Lue Kang dari Pat Jiu Giamong, ahli dari Pat Kua Chiang, ilmu silat segi delapan Sungguh hebat mendengar ini Pat Jiu Giamong menjadi merah mukanya saking marahnya Omongan yang dikeluarkan oleh pemuda itu adalah omongan orang yang sama tingkatnya Tidak patut dikeluarkan oleh seorang pemuda yang masih rendah Orang muda, agaknya kau menyombongkan ilmu pedangmu Ingin ku saksikan dan ku rasai sendiri sampai di mana tingginya Maka kau berani berlagak sombong di depan Pat Jiu Giamong setelah berkata demikian Jenderal tinggi besar ini lalu menggerakkan tangan kanannya dan ujung bajunya yang tebal itu menyambar ke arah Bun Sem cepat sekali Yang diserang adalah jalan darah Kian Cheng Hiat di pundak kiri pemuda itu Sekali menggerakkan tangan lalu ujung jubah menyerang jalan darah Dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga dan kepandaian Raja Maut tangan delapan ini Bun Sem maklum bahwa tokoh besar ini memandang rendah padanya Maka diam-diam ia menjadi mendongkol juga Melihat ujung jubah itu menyambar ke arah pundaknya Ia tidak mengelak, melainkan mengerahkan tenaga luakang ke arah pundak yang tertotok Menggunakan ilmu pikihau hiat, menutup hawa melindungi jalan darah Lalu menerima serangan itu dengan berani Lalu ujung baju itu ketika mengenai pundak Bun Sem Lalu membalik seakan-akan memukul benda karet yang keras Pat Jiu Giamong kembali tercengang Tak sembarang orang berani menerima pukulan ujung bajunya Bukan tenaga pemuda ini yang mengejutkan hatinya Hanya kalau orang sudah pandai ilmu pikihau hiat dan mempunyai tenaga luakang yang tinggi Seperti putranya misalnya, akan dapat menahan pukulan ini Akan tetapi yang membuat dia heran dan terkejut adalah sikap dan keberanian pemuda itu Kalau pemuda itu sudah berani dengan tenangnya menerima sambaran ujung bajunya Berarti bahwa pemuda itu tentu sudah merasa yakin betul akan kepandainya sendiri Hektometer, agaknya kau berisi juga Sambutlah ini kini Pat Jiu Giamong menggerakkan kedua tangannya dan dua ujung lengan bajunya menyambar Yang kiri ke arah leher dan yang kanan ke arah lambung Sambaran ini hebat sekali dan dilakukan dengan tenaga sepenuhnya Harus diketahui bahwa selain ilmu silat Pat Kua Chiang yang hebat Juga Pat Jiu Giamong memiliki tenaga Hekt Mokang yang berbahaya sekali Dua serangan ini, satu saja mengenai sasaran Biarpun Bun Sem sudah mendapat gemblengan dari Butek Giamong, tetap saja ia takkan kuat menahan Bun Sem terkejut sekali karena angin pukulan ini saja sudah terata kuat sekali Ia cepat melompat ke belakang dan ketika Pat Jiu Giamong mendesak terus Ia lalu menggerakkan pedang Kim Kong Kiam Kering, belet pedang Kim Kong Kiam terpental akibat pukulan ujung lengan baju sebelah kiri Tetapi ujung lengan baju sebelah kanan dari Pat Jiu Giamong telah terbabat putus Kedua orang ini terkejut dan melompat mundur Bukan main marahnya Pat Jiu Giamong melihat ujung lengan bajunya terbabat putus Juga ia maklum kini bahwa kepandayan pemuda ini benar-benar tak boleh dibuat permainan Kalau saja ia tadi tidak terlalu memandang ringan Tak mungkin ujung lengan bajunya sampai terbabat putus oleh pedang pemuda itu Bangsat kecil, kau mencari mati serunya dan kedua tangan Pat Jiu Giamong bergerak cepat sekali Melancarkan pukulan-pukulan maut dengan tenaga Hek Mokeng Baiknya Bun Sam sudah bersiap menghadapi serangan-serangan ini Dengan ginkangnya yang sudah tinggi dan sempurna Pemuda ini lalu melompat cepat dan dengan mudah ia dapat mengelak dari semua pukulan jenderal tinggi besar itu Dan sebelum Pat Jiu Giamong sempat mengirim serangan lagi Bun Sam memergunakan gerak lompat Liu Tehu Iteng dan sebentar saja ia lenyap dari tempat itu Tadinya Pat Jiu Giamong hendak mengejar, akan tetapi melihat gerakan pemuda itu Ia maklum bahwa ia takkan dapat menyusulnya Maka ia menarik napas panjang berkali-kali Hebat sekali pikirnya Bagaimana bucah itu dalam waktu beberapa tahun saja sudah memiliki kepandayan yang demikian tingginya? Pada saat itu, pangeran Kian Tiong dan Putri Liu Teh muncul dari pintu taman Diiringkan oleh beberapa orang pelayan wanita Melihat orang-orang muda bangsawan tinggi ini Pat Jiu Giamong menjadi sebal dan mendongkol Hektometer, bekusnya hanya main cinta-cintaan, pikir jenderal ini Akan tetapi, tetap saja ia memberi hormat kepada Kian Tiong yang dibalas sebagaimana mestinya oleh pangeran itu Eh, Himgo Aniwe, malam-malam memasuki taman istana ada keperluan apakah? Mengapa tidak langsung saja masuk dari pintar gerbang di depan tanya Kian Tiong? Menegur ia tidak berani, akan tetapi pertanyaan-pertanyaan ini pun dengan halus sekali mengandung teguran kepada jenderal besar itu Siang Wong, ya, kami datang untuk menangkap pencuri pedang Pek Kolek Kiam Akan tetapi sayang ia dapat melepaskan diri, kata Pat Jiu Giamong Ah, Himgo Aniwe, mengapa dia diganggu? Seng Tai Hiap tidak mencuri pedang Ia bahkan sengaja datang untuk mengembalikan pedang istana ini Dia telah memberikannya kepadaku, kata Kian Tiong sambil memperlihatkan pedang Pek Kolek Kiam kepada jenderal itu Pat Jiu Giamong hanya mengangguk dan ia merasa sebal sekali karena tidak dapat merampas pedang itu dari tangan Bun Sen Kini murid Kim Kong Tai Su itu mendapat muka dari pangeran Kian Tiong Kalau saja tadinya pedang istana ini dapat ia rampas dari tangan pemuda itu Bukankah selain ia mendapat jasa, juga pemuda itu akan menerima hukuman? Maka ia lalu memberi hormat dan minta maaf karena sudah berani memasaki taman tanpa izin Lalu mengajak Kau Kau Jit Him meninggalkan tempat itu Ah, aku tidak suka melihat jenderal ini, kata Luwile perlahan kepada kekasihnya Kian Tiong tersenyum Siapa yang suka padanya? Akan tetapi, Luwile yang manja, dalam pemerintahan, tidak didasarkan atas rasa suka atau tidak Melainkan didasarkan kepada kenyataan apakah orang itu berguna atau tidak Pak Jiu Giamong adalah seorang yang berkepandayan tinggi sekali dan adanya dia di pemerintahan kita Mendatangkan kekuatan dan pengaruh besar sekali Apalagi sekarang dia dapat menarik suhengnya, yaitulah Ai Lomo Senjin Sian Su Yang kepandayanya kabarnya bahkan jauh lebih Li Hai dari Lim Go An Sui sendiri Mereka membentuk Hiat Jiu Pai dan ini baik sekali karena dengan demikian Kekuatan pemerintahan menjadi makin teguh lagi, Luwile kelihatan bergidik ngeri Ah, aku tidak suka mendengar nama itu, Hiat Jiu Pai Perkumpulan tangan berdarah Ngeri sekali Betapapun lihainya Pak Jiu Giamong ku rasa Song Bun Sen lebih liai lagi Kian Tiong tertawa geli Ah, manisku, kau agaknya amat terpengaruh oleh kegagahan Song Bun Sen Memang harus kuakui bahwa kepandayan pedannya amat liai Akan tetapi kalau dibandingkan dengan Pat Jiu Giamong, agaknya ia kalah jauh Kau masih belum tahu akan kepandayan Lim Go An Sui itu Apalagi kepandayan lem hai lomo Ah, aku rasa beratlah kalau Bun Sen harus menghadapi kakek-kakek lihai ini Belum tentu Luwile memantah Aku ingin sekali melihat Song Tai Hiat mengadu kepandayan melawan mereka Pangeran Kian Tiong tidak menjawab Hanya diam-diam ia mencertawakan kekasihnya ini Ia sudah tahu betul kepandayan Pat Jiu Giamong yang hebat Dan kalau orang-orang luar mengabarkan bahwa kepandayan lah em hai lomo Lebih lihai dari Pat Jiu Giamong Ia tidak tahu apakah di dunia ini ada orang yang dapat menandinginya Sementara itu, Bun Sen cepat melarikan diri keluar dari istana Dan pada malam hari itu juga ia pergi keluar dari kota raja Kalau saja ginkangnya bukan sudah sempurna Tak mungkin ia dapat melompati tembok kota raja Atau keluar menerobos dari pintu gerbang yang terjaga kuat sekali itu Pengalamannya di dalam taman istana Mendatangkan rasa berat dalam hatinya Karena pertemuan antara pangeran Kian Tiong dengan Putri Luwile tadi Mengingatkannya kepada kekasih hatinya Sian Hwa Kalau orang lain demikian berbahagia dalam pertalian kasihnya Mengapa dia dan Sian Hwa demikian sengsara Dan semua ini karena gara-gara Lan Giok Ia tidak marah kepada gadis itu Bahkan kalau dipikir-pikir ia merasa kasihan sekali kepada Lan Giok Gadis lincah itu dengan sifat kekanak-kanakannya setuju sekali dengan pertalian jodoh ini Dan itulah yang memberatkan hatinya Mengapa gurunya, Kim Kong Tai Su dan Mo Bin Sien Kun Begitu mudah mengambil keputusan Ah, dia tidak dapat menyalahkan Yap Bung pula Inilah yang berat Lah tahu bahwa Yap Bung amat menyintainya seperti puterannya sendiri Dan dia sendiri pun sudah menganggap Yap Bung sebagai pengganti orang tuanya Ia tahu bahwa Yap Bung mengikatkan tali perjodohan ini dan hal itu memang tepat Kalau saja tidak ada Sian Hwa agaknya ia pun takkan menaruh hati berat terhadap perjodohan ini Lan Giok cukup cantik manis Juga ia tahu gadis itu mempunyai kegagahan dan sifat-sifat mulia sebagai seorang pendekar wanita yang gagah Lan Giok adalah murid dari Mo Bin Sien Kun yang boleh dibilang adik seperguruannya pula Selain itu gadis ini adalah puteri dari Yap Bung, bekas general patriotis yang ia muliakan dan yang ia junjung tinggi Agaknya tidak ada gadis lain yang lebih cocok dan memuaskan hatinya untuk dijadikan jodohnya Akan tetapi Sian Hwa? Dapatkah dia menikah dengan Lan Giok, hidup bahagia dan membiarkan Sian? Hwa merana seorang diri, hidup terlunta-lunta dan sebatang kara dengan hati patah? Tidak, tidak mungkin Sian Hwa, kekasihku, apapun yang akan terjadi, aku akan tetap setia kepada cinta kasih kita Bun Sien beberapa kali berkata seorang diri Dengan melakukan perjalanan cepat sekali, pada suatu hari Bun Sien tiba di lareng bukit Oei San Dan ketika ia sedang berjalan mendaki bukit itu sambil menikmati pemandangan alam di pegunungan ini dengan penuh rasa keharuan hati Karena ia teringat akan masa kecilnya di pegunungan ini, tiba-tiba ia mendengar suara pukulan sayap burung Eh, Sintiau, kaukah itu serunya sambil memandang ke atas kepalanya di mana seekor burung Raja Wali beterbangan mengelilinginya Burung ini agaknya telah pangling dan merasa ragu-ragu Akan tetapi ketika mendengar suara Bun Sien, ia segera mengeluarkan peki keras dan menyambar turun Langsung berdiri di depan pemuda itu dan menggerak-gerakan kepalanya Bun Sien melangkah maju dan memeluk leher burung ini Sahabat baik, kau menjadi makin besar dan kuat, katanya sambil mengelus-elus leher burung itu Mana Siau Leong, sahabat kita itu sayang sekali, Bun Sien, kau datang terlambat Siau Leong sudah mendahului kita kembali ke alam asalnya, kata suara yang halus menjawab pertanyaannya ini Bun Sien tadi terlalu birang bertemu dengan Sintiau, sehingga ia tidak tahu akan kedatangan dua orang yang kini berdiri tak jauh dari situ Pemuda ini cepat mengangkat mukanya dan segera ia berlari menghampiri dua orang itu lalu menjatuhkan diri berlutut Suhu suaranya mengandung keharuan karena beberapa tahun tidak berjumpa dengan suhunya, kini Kim Kong Tai Su kelihatan sudah tua sekali Rambut di kepalanya sudah menjadi jarang dan makin putih, agaknya banyak yang rontok, mukanya kurus pucat dan sepasang matanya sudah kehilangan sinarnya, seakan-akan sudah terlalu bosan berada di dunia ini Ketika Kim Kong Tai Su memandang dan melihat betapa di kedua pipi pemuda itu terdapat air mata, diam-diam ia terkejut dan matanya sendiri menjadi basah Ia heran sekali mengapa muridnya sekarang menjadi demikian perasa dan mudah terharu, seperti orang yang menderita kedukaan atau tekanan batin yang berat Tetapi tiba-tiba kakek ini teringat akan sesuatu Ah, jika orang sedang bercinta kasih, memang perasaannya menjadi halus sekali, pikirnya Tentu muridnya ini sedang dalam ayunan gelombang asmara dan dengan siapa lagi kalau bukan dengan murid Mobin Sin Kun? Maka dalam keharuannya, kakek ini tersenyum Bunsem, kau lupa belum memberi hormat kepada gurumu yang kedua ini Bunsem terkejut dan terheran Ia mengangkat mukanya dan memandang kepada seorang wanita yang usianya 40 tahun lebih, tetapi wajahnya masih nampak cantik Ia tidak kenal dengan wanita ini, mengapa suhunya menyebutnya sebagai gurunya yang kedua? Suhu, siapakah Toanio ini? Teocu tidak kenal, atau wakah Teocu telah lupa lagi wanita itu tersenyum dan kelihatan kemanisan wajahnya yang diwalau mudanya tentu cantik sekali? Bunsem, kau lupa muka tentu tidak lupa suara, bukan? Bukan main terkejutnya hati Bunsem mendengar suara ini, hanya memandang dengan melongo dan sampai lama ia tidak bisa mengeluarkan kata-kata Kau, kau, setai Mobin Sin Kun mengangguk dan senyumnya melebar Bagus, kau masih mengenal suaraku, Bunsem Bunsem mengejap-ngejapkan matanya, seakan-akan tidak percaya kepada pandangan metu dan pendengaran telinga sendiri Bagaimana mungkin? Mobin Sin Kun adalah seorang wanita yang wajahnya buruk seperti setan Baru julukannya saja sudah Mobin Sin Kun, tangan sakti muka setan Bagaimana sekarang muka yang tadinya berkulit hitam kisut dan buruk itu berubah menjadi halus, putih dan cantik? Tiba-tiba Kim Kong Tai Su tertawa geli Anak bodoh, ayuh kau lekas memberi hormat kepada gurumu ini Bunsem melalu mengangguk-anggukan kepala dan mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada Mobin Sin Kun yang melangkah maju dan membangunkannya Bunsem, baru melihat wajah Mobin Sin Kun saja kau sudah terheran-heran seperti orang melihat malaikat Apalagi kalau kau ketahui bahwa usia Mobin Sin Kun ini hanya berselisih 3 tahun lebih muda daripada usiaku Benar-benar ini adalah berita yang mengejutkan Menurut taksiran Bunsem, paling banyak usia Mobin Sin Kun, baik dilihat dari mukanya maupun bentuk tubuhnya Tak lebih dari 45 tahun, sedangkan suhunya sudah berusia hampir 70 tahun, mana mungkin? Sudahlah, kau jangan hiraukan obrolan tua bangka ini Bunsem kata Mobin Sin Kun mencela Kim Kong Tai Su Ha, 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 sudah setua ini masih saja ingin menyembunyikan ketuaannya Dasar wanita kemudian Kim Kong Tai Su menghadapi muridnya yang sudah berdiri Bunsem, kebetulan sekali kau datang Mobin Sin Kun dan aku baru saja merundingkan tentang sesuatu yang amat penting Bunsem sudah dapat menduga apa yang akan diucapkan suhunya Maka ia pura-pura mencari-cari dengan matanya Kemudian ia bertanya, suhu, mana Xiao Leong? Teo Chu rindu kepadanya dan mengapa ia tidak muncul ditanya tentang Xiao Leong? Ular peliharaannya yang juga amat disayangnya itu Muramlah wajah Kim Kong Tai Su dan ia menunda bicaranya Aha, kalau dibicarakan benar-benar mendatangkan penasaran dan marah Tadi pun sudah kukatakan bahwa Xiao Leong telah tewas dalam keadaan yang amat menyedihkan Dia mengapa, suhu? Apakah mati tua? Ataukah terbunuh dia mati dalam sebuah pibu? Aduh kepandayan, yang adil, akan tetapi sayangnya lawannya curang Bunsem terheran Baru kali ini selama hidupnya ia mendengar seekor ular bisa mengadakan pibu Ketika ia mendesak, suhunya lalu bercerita Beberapa bulan yang lalu, Lam Hai Lomo si iblis tua itu datang ke puncak bukit ini dan dia membawa seekor ular senduk Karena orang itu memang dikelilingi oleh hawa busuk Maka Xiao Leong menjadi curiga dan tiba-tiba menyerangnya Lam Hai Lomo hendak membunuhnya, baiknya aku keburu keluar dan menjegahnya Dengan marah Lam Hai Lomo lalu mengeluarkan ular senduknya dan menantang pibu Karena yang berhadapan adalah ular sama ular, terpaksa aku tidak keberatan dan Xiao Leong lalu diadu dengan ular senduk Yang dibawa oleh Lam Hai Lomo itu Mula-mula, Xiao Leong menang, tetapi akhirnya ia kena digegit dan ternyata bahwa gigi ular itu telah dipasangi Ini besi mengadu racun anti ular di dalamnya, sehingga Xiao Leong tewas kakek itu menarik napas panjang Bun Sam membanting kakinya Jahat benar si Lam Hai Lomo Apakah maksudnya naik ke sini hanya untuk mengadu ular suhu kalau hanya demikian, tidak akan menyusahkan kita sekalian Dia datang untuk menantang aku mengadakan pibu Juga ia menyampaikan tantangan Pat Jiu Giamong kepada Mo Bin Sien Kun Lawan saja, suhu, biar teo cu yang mewakili jiwi suhu, kata Bun Sam dengan semangat bernyala-nyala Memang ia sudah merasa gemas dan benci kepada dua orang kakek yang lihai itu Kim Kong Tai Su dan Mo Bin Sien Kun saling memandang dan tersenyum Bocah Jumawa, kau kira akan dapat menandingi mereka itu, kata Kim Kong Tai Su Betapapun juga, semangatmu mengagumkan, Bun Sen Terima kasih atas pembelaanmu Kau benar-benar seorang murid yang baik, Mo Bin Sien Kun memuji Bun Sam Gam saja tidak membuka rahasianya Baru ia ingat bahwa dua orang sakti ini tidak tahu bahwa ia telah mendapat gemblengan hebat dari Butek Kiamong Bila diadakan pibu itu dan di mana, suhu tanyanya Tiga bulan lagi, di atas batu-batu karang di lembah sungai Wong Ho yang disebut lembah maut sebelah utara kota Lok Yang Bun Sen terkejut Bukankah tiga bulan lagi datang musim hujan? Bagaimana kalau sungai itu banjir Kim Kong Tai Su mengangguk-angguk? Itulah kehendak si iblis Lan Hai Rupanya ia hendak mengadakan pibu mati-matian Lagi pula, mereka telah membentuk hiat jiupai yang amat kuat Tentu mereka akan datang dengan banyak tenaga, kata Mo Bin Sien Kun Akan tetapi kita tak usah takut Biarlah kita datang dan melihat saja apa yang hendak mereka lakukan Kukira, menundukkan Pat Jiu Giamong dan Lem Hai Lomo tidaklah sukar Kim Kong Tai Su tersenyum Kau dengar, Bun Sen Gurumu ini memang sombong dan agaknya kau pun ketularan penyakitnya Akan tetapi percayalah Memang hanya dia ini yang akan dapat menundukkan Pat Jiu Giamong dan Lem Hai Lomo Sudahlah, menyelamu Bin Sien Kun Sekarang kita bicarakan urusan yang lebih penting Bun Sen, aku dan Kim Kong Tai Su Atas persetujuan dan anjuran Yap Go Answe Telah mengambil keputusan akan menjodohkan kau dengan Lan Giok Nah, biarlah kau tahu sekarang dan semua orang-orang tua telah menyetujui perjodohan yang amat baik ini Kau tentu girang, bukan Bun Sen Sebelum aku mati, aku ingin sekali menyaksikan kau bertemu sebagai mempelai dengan Putri Yap Bo Su Hengu itu Sambung Kim Kong Tai Su Bukan main gelisah dan sedihnya hati BNN Sam mendengar semua ucapan dari Mo Bin Sien Kun dan Kim Kong Tai Su ini Ia sudah lama takut akan ucapan-ucapan seperti ini Yang berat baginya mengenai penolakannya terhadap perjodohannya dengan Lan Giok Adalah kekecewaan orang-orang tua ini Apalagi kalau ia mengenangkan Yap Bong Ah, ia takkan dapat tahan melihat Yap Bong kecewa karena mendengar penolakannya Bun Sen, mengapa kau diam saja tanya Kim Kong Tai Su Bun Sen, mengapa kau begitu pucat? Sakitkah kau tanya Mo Bin Sien Kun? Aduh, apa yang harus Teo Chu dapat katakan ia menundukkan mukanya yang pucat Teo Chu, menganggap Lan Giok seperti adik sendiri Mo Bin Sien Kun tertawa Memang demikianlah mula-mula, Bun Sen Tetapi kalau kalian sudah menikah, ampunkan Teo Chu Akan tetapi, Teo Chu tidak, tidak dapat menerima ikatan jodoh ini Kedua orang tua itu melengat Mo Bin Sien Kun mengerutkan keningnya dan matanya bersinar-sinar marah Bun Sen, katakan lekas Apa kau menampi karena menganggap Lan Giok terlalu bodoh dan terlalu buruk Bun Sen cepat menggelengkan kepalanya Tidak, tidak Bahkan Lan Giok terlalu cantik dan terlalu mulia untuk seorang bodoh dan canggung seperti Teo Chu Hanya, Teo Chu tidak dapat menerima ikatan jodoh ini Su Tai, kenapa? Ayuh katakan, jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu Kenapa kau menolak suara Mo Bin sebelum Masih Kun tergetar Tanda bahwa dia marah sekali Sedangkan Kim Kong Tai Su tak dapat mengeluarkan suara saking merasa kecewa, heran dan juga terkejut Teo Chu, Teo Chu, takkan menikah dengan orang lain, kecuali dia Tiba-tiba Mo Bin Sin Kun membantingkan kakinya dengan gemas Bantingan kaki ini demikian keras, sehingga Bun Sen merasa betapa tanah yang diinjaknya bergetar Bagus, kau menolak Lan Giok karena kau lelah mempunyai pilihan sendiri, ya? Kau, kau, berani sekali kau menghina kami Ia lalu menoleh kepada Kim Kong Tai Su dan berkata, dasar muridmu, tentu saja tidak jauh dari gurunya Lihat betapa muridmu mengulangi perbuatan-perbuatanmu yang mengacaukan Huh, mual perutku melihatmu kembali Mo Bin Sin Kun memandang kepada Bun Sen dan berkata keras Mulai saat ini, aku bukan gurumu lagi dan lupakanlah Soan Hang Pelek Jiu yang pernah kau pelajari dariku Kau tidak berhak menggunakan ilmu pukulan itu setelah berkata demikian Dengan muka merah saking marahnya, Mo Bin Sin Kun lalu melompat turun gunung dan lari cepat sekali Bun Sem mendengar Kim Kong Tai Su mengeluarkan keluhan seperti orang terseduh Dan ketika ia mengangkat muka memandang, dengan terkejut ia melihat suhunya itu terhuyung-huyung seperti orang mabok dan hendak roboh Ia cepat menubruk maju dan hendak memeluk suhunya Tetapi tiba-tiba Kim Kong Tai Su mendorong dengan tenaganya ke arah dada pemuda itu sambil berseru Jangan sentuh aku Bun Sem menerima dorongan ini terhuyung mundur tiga tindak Kim Kong Tai Su menjatuhkan diri di atas sebuah batu dan duduk sambil menghela nafas berulang-ulang Akan tetapi ia memandang heran sekejap ketika tadi melihat Bun Sem tidak roboh karena dorongannya Apakah ia telah menjadi lemah, sehingga tenaganya berkurang? Tak terasa lagi Kim Kong Tai Su mencoba tenaganya dan mendorong ke kiri di mana terdapat sebatang pohon besar Terdengar suara keras dan pohon itu tumbang Makin heranlah Kim Kong Tai Su Bagaimana Bun Sem kuat menahan dorongannya, sehingga hanya mundur tiga tindak? Ah, alangkah sayangnya kepada pemuda ini Tetapi mengingat betapa Bun Sem telah menyakitkan hatinya Tak terasa pulai rematanya mengalir turun ke atas pipi kakek ini Suhu, Bun Sem maju berlutut dan pemuda ini juga menangis Kalau Suhu menghendaki, bunuh sajalah teocu kau, jangan menyebut Suhu kepadaku Aku tidak punya murid seperti engkau lagi Suhu, tutup mulutmu Siapa sudi mempunyai seorang murid yang berwataku rendah, tak kenal Budi? Semenjak kecil kau dirawat oleh Yap Bong, bahkan kalau tidak ada dia yang menolong, kau takkan ada lagi di dunia ini Ia telah menganggap engkau sebagai putra sendiri dan kini setelah dia bertemu kembali dengan keluarganya Ia ingin mengambil kau menjadi menantunya, dijodohkan dengan putrinya yang selain cantik juga pandai dan mulia Tetapi apa katamu tadi? Kau menolak karena kau telah mencintai seorang wanita lain Ah, benar-benar menghina sekali Jangan bicarakan tentang pendidikan yang ku berikan kepadamu Karena dibanding dengan Budi Yap Bong terhadapmu, Budi ku belum seberapa Sudah, kau pergilah dan jangan injak lagi tempat ini Sambil berkata demikian, Kim Kong Tai Su menudingkan telunjuknya ke bawah gunung Suhu, ampun kan teocu, Bun Sam mengeluh dengan suara hampir tak terdengar Cukup, kau bukan muridku lagi, seperti juga Mobin Sin Kun Aku melarang kau mempergunakan ilmu silat yang dahulu kau pelajari dari ku Bukan main sedihnya hati Bun Sam, hal ini dapat dibayangkan Akan tetapi di dalam kesedihannya itu, timbul sesuatu yang menentang akan semua keputusan orang-orang tua ini Mengapa mereka berlaku kejam kepadanya? Mengapa mereka hendak memaksa? Tak mungkin ia menuruti kehendak mereka dan menyanyiakan Sian Hwa Maka tetaplah hatinya Timbulah keangkuhannya Biar semua orang membencinya, biar dunia membencinya Asal Sian Hwa tetap mencinta, ia takkan putus asa Kebahagiaannya adalah berada di tangan Sian Hwa, bukan di tangan mereka itu Pikiran ini menghidupkan api di dalam dadanya yang tadi telah hampir padam Bun Sam meraba punggungnya dan mengeluarkan Kim Kong Kiam, pedang pusaka yang dulu ia terima dari gurunya Suhu, biarpun Suhu tidak menganggap Teo Chu sebagai murid lagi, akan tetapi selama hidupku, Teo Chu masih akan menganggap Suhu sebagai guruku Teo Chu mengembalikan pedang Kim Kong Kiam dan tentu saja Teo Chu bersumpah takkan mempergunakan ilmu silat yang Teo Chu pelajari dari Suhu Biarpun Teo Chu berada dalam bahaya maut sekalipun, melihat betapa pemuda itu dengan tangan menggigil menyerahkan pedang itu, hati Kim Kong Tai Su terasa perih dan terharu Aku tidak bermaksud menarik kembali pedang itu, katanya singkat Mana Teo Chu berani mempergunakannya? Kalau pedang itu masih di tangan Teo Chu, berarti bahwa Teo Chu masih akan membawa-bawa nama Suhu Teo Chu khawatir kalau-kalau nama baik Suhu akan terbawa-bawa Terpukul juga hati Kim Kong Tai Su mendengar ucapan ini, maka ia menerima pedang itu dengan helaan napas panjang Kemudian kakek ini memandang dengan matu basah ketika ia melihat Bun Sam menuruni gunung dengan tindakan lesu dan muka pucat Kim Kong Tai Su menunduk dan memandang kepada pedangnya itu Habislah harapanku Habislah Kalau tidak sudah berjanji akan mengadakan pibu dengan lem air lomo, senang rasanya mati diantar oleh Kim Kong Kiam Setelah berkata demikian, dengan tindakan kaki tersaruk-saruk, kakek tua ini membawa pedang dan kembali ke pondoknya Dua titik air matu jatuh membasai pedang Kim Kong Kiam Bun Sam berjalan dengan lemas, tetapi dengan harapan baru Ia mencari Sian Hwa dan dalam perantauannya ini ia tiba di perbatasan utara Ketika ia keluar dari sebuah hutan yang dilaluinya, tiba-tiba ia melihat debu mengebul dari depan dan tak lama kemudian nampaklah sebuah kendaraan ditarik oleh empat ekor kuda yang besar Di depan dan belakang kereta itu dikawal oleh 12 orang perwira kerajaan yang berpakaian indah gemerlapan Petani, minggir perwira terdepan berseru keras menyuruh Bun Sam yang berdiri di tengah jalan itu minggir Bun Sam biarpun mendongkol sekali disebut petani, namun ia masih sabar dan melangkah ke pinggir Petani, memang bukan orang rendah, pikirnya, tetap pikir perwira itu mengeluarkan ucapanlah yang membuat sebutan itu rendah Eh, petani buruk, cepat minggir teriak perwira kedua yang melihat betapa Bun Sam tidak tergesa gesa minggir Berlutut kau teriak perwira ini sambil mengayun cambuknya ke arah Bun Sam Sesabar-sabarnya, Bun Sam masih muda dan masih berdarah panas, apalagi ia sedang berada dalam kesengsaraan Maka tentu saja ia tidak dapat menahan sabar lagi Ia pun tahu bahwa penghinaan orang itu adalah karena pakaiannya yang sudah tak karuan macamnya Sobek di sana sini dan kotor, karena memang selama ini ia tidak menghiraukan keadaan tubuhnya lagi Akan tetapi kalau orang terlalu menghina, ia tak dapat bersabar lagi Dengan cepat, ketika cambuk itu menyambar, ia mengelak dan sekali ia menggerakkan tangan Cambuk itu sudah dipegangnya dan ia menarik keras-keras Karena sentakannya ini tidak terduga-duga, perwira itu memekik dan tubuhnya terbawa tarikan Terguling dari atas kuda Bun Sam tidak mau berhenti sampai di situ saja Ia hendak melihat siapa orangnya di dalam kereta itu Kalau pengawalnya saja sudah sesombong ini, tentu majikannya lebih sombong lagi Hendak ia memberi peringatan agar rombongan ini tidak menghina rakyat Bun Sam melompat ke depan kereta dan memegang tiang yang berada di antara dua kuda terdepan Ia mengerahkan tenaganya dan empat ekor kuda itu meringkik-ringkik sambil mengangkat kedua kaki depan Karena mereka diram secara tiba-tiba oleh tenaga yang kuat sekali Hi, apakah kau perampok teriak seorang perwira yang segera menyerang dengan goloknya Bun Sam dengan lincah sekali mengelak dan sekali ia menendang Kuda yang ditunggangi oleh perwira ini terguling dan perwira itu sendiri terjungkal dari atas kudanya Kini dua belas orang perwira itu semua sudah melompat turun dari kuda dan mengurung Bun Sam Majulah! Keroyoklah! Kalian ini tikus-tikus kalau tidak diberi rasa, akan makin kurang ajar saja Seru Bun Sam dan tubuhnya menerjang ke kanan-kiri Tiap kali ia menggerakkan tangan atau kakinya, melayanglah sebatang golok dan pemegangnya teraduh-aduh sambil menekan-nekan bagian tubuh yang terpukul Keadaan menjadi kacau balau dan dua belas orang perwira itu mundur teratur Pada saat itu, tenda kereta dibuka oleh sebuah tangan yang putih halus dan ketika disingkapkan, nampaklah muka yang cantik sekali Bun Sam memandang dan pandangan matanya bertemu dengan sepasang metu yang kebiru-biruan Kau, Sung Bun Sam Bun Sam cepat maju dan memberi hormat dengan sopannya Aduh tidak taunya Nona Lui Le'e Mohon maaf sebanyak-banyaknya Kukira tadinya seorang pembesar yang suka berlaku sewenang-wenang dan yang membiarkan pengawal-pengawalnya berlaku kasar kepada rakyat miskin Tidak taunya kau, Nona Maafkan aku banyak-banyak Lui Le'e tersenyum manis dan melompat turun dari keretanya Hai, kalian jangan kurang ajar Tidak tahukah kalian sedang berhadapan dengan siapa? Dia ini Song Tai Hiap yang mengembalikan pedang kerajaan Pek Kolek Kiam Jangankan baru kalian dua belas orang, biarpun ditambah lima lusin Lagi semua tentu akan dihajar habis-habisan oleh Song Tai Hiap Ayuh minta maaf padanya mendengar seruan Nona Puteri yang mereka kawal itu Semua orang perwira menjadi terkejut dan buru-buru mengangkat kedua tangan memberi hormat dan minta maaf Tidak apa, kata Bun Sem, asal lain kali jangan berlaku kasar kepada petani Kalau tidak ada petani, kita semua ini akan makan Apakah para perwira itu menjadi merah mukanya dan betri Lui Le'e tertawa geli Bisa saja kau bicara, Tai Hiap Eh, mengapa kau berada di sini dan bagaimana keadaanmu menjadi begini buruk? Kau kurus sekali, Tai Hiap dan pakaianmu Ah, apakah yang sudah terjadi denganmu Bun Sem merasa hatinya tertusuk Akan tetapi ia mengeraskan hatinya dan menggeleng kepalanya Tidak apa-apa, Nona, apakah kau sudah bertemu dengan Sian Hwa? Kekasihmu itu tiba-tiba Lui Le'e bertanya dan seketika itu juga Terbangun semangat Bun Sem mendengar nama kekasihnya Belum dan inilah yang membuat aku merasa sengsara Entah di mana aku dapat menemukan Agaknya di akhirat Hus, seorang gagah tak boleh putus asa Kata Lui Le'e Memang kekasihmu itu berada di sorga Apa, akan tetapi sorga yang terdapat di dunia ini Dan kau boleh menjumpainya Aku memiliki ilmu Ho'at Sud, sihir, yang akan dapat membawamu kepadanya, Tai Hiap Betul-betulkah? Jangan kau men-men, Nona Aku benar-benar hampir bosan hidup kalau tidak bertemu dengan Sian Hwa Kau tidak tahu akan kesengsaraanku, Bun Sem mengeluh Siapa men-men? Aku Lui Le'e tak pernah men-men dan biar aku disambar petir di siang hari panas Kalau aku men-men, mau tak mau Bun Sem tersenyum juga Watak Lui Le'e ini mengingatkan Akan watak Lan Giok yang suka sekali bergurau Mana ada petir menyambar di siang hari panas? Lui Le'e memberi isyarat kepada para pengawal untuk mengasuh Dan ia pun lalu mengajak Bun Sem duduk di bawah pohon untuk bercakap-cakap Sekarang kau ceritakanlah mengapa kau begini sengsara Kemudian akulah yang akan mengobatinya dan yang akan mempertemukan kau dengan kekasihmu itu Pada waktu itu, Bun Sem merasa hidup terasing Seorang diri dan tidak ada siapa-siapa lagi di dunia ini kecuali kekasihnya, Sian Hwa Akan tetapi ia tidak tahu Sian Hwa berada di mana Maka sekarang menghadapi Lui Le'e yang agaknya dapat mempertemukan dia dengan Sian Hwa Tidak heran apabila hatinya tergerak dan ia mencurahkan isi hatinya kepada putri bangsa semu yang cantik ini Ia menuturkan kepada Lui Le'e betapa ia akan dipaksa menikah dengan Lan Giok Dan betapa guru-gurunya menjadi marah sekali, sehingga ia diusir dan tidak diakui Ketika menuturkan pengalamannya sampai di sini, tak terasa pula metu Bun Sem menjadi masah Aduh, kasihan sekali kau, Bun Tai Hiap, kata Lui Le'e sambil menghapus air matanya sendiri Dengan sapu tangan sutra yang berwarna hijau dan berbau harum Mereka itu keterlaluan sekali Keterlaluan dan kejam serunya Nona Lui Le'e, bagi bangsa kami, yakni orang-orang Han, yang terpenting adalah memegang aturan Dan semua guru-guruku itu hanya menggunakan aturan inilah, mereka tidak bisa dipersalahkan Akulah seorang yang bersalah, memang aku seorang tak ingat Budi, seorang murid murtad dan seorang yang paling tidak berharga Tidak bisa begitu, Lui Le'e membantah Peraturan memang harus dijalankan, tetapi harus disesuaikan dengan keadaan dan perasaan Kalian ini orang-orang Han memang kadang-kadang terlampau kukuh dengan aturan-aturanmu Sehingga kalian merupakan kerbau buta yang dituntun hidungnya tidak mempunyai pendirian sendiri Contohnya tentang bakti Kau hendak berbakti kepada orang tuamu kalau misalnya ayahmu seorang perambok jahat Apakah kau pun hendak berbakti kepadanya dan mengikuti jejaknya sebagai seorang penjahat pula Hanya untuk menjaga agar kau disebut berbakti dan tahu aturan dalam keadaan seperti itu Bun Sem tidak ada naksu untuk berdebat Sungguh pun di dalam hatinya ia tidak setuju dengan tuduhan Nona bangsa sembuh ini Sudahlah, Nona Luwile Aku sudah menceritakan pengalaman dan penderitaanku Sekarang mana obat itu dan apa yang akan kau ceritakan padaku mengenai diri Sian Hawel Luwile tersenyum lagi dan timbul lagi kegembiraannya Bun Sem Gam Diam harus mengakui bahwa Nona ini benar-benar cantik sekali Dan bahwa matanya yang kebiru-biruan itu mudah sekali berganti warna Pantah saja pangeran Kian Tiong jatuh hati, pikirnya Akan tetapi kalau ia membayangkan wajah Sian Hwa, Nona Semu ini tidak menarik hati lagi Baik, Bun Tai Hiap Aku bukan pembohong Dalam tiga hari kau akan bertemu dengan kekasihmu itu Tetapi kau harus menurut segala pesanku Bun Sem terheran-heran Tetapi ia girang sekali sehingga matanya yang tadinya layu kini menjadi segar Tentu saja, aku akan menurut segala pesanmu Biarpun harus menceburkan diri dalam lautan api Sekalipun Luwile tertawa Ah, tidak demikian berat, Tai Hiap Kau pergilah ke utara Kalau sudah tiba di sebuah sungai Kau menyeberang lalu memblok ke kiri Di dalam sebuah dusun di lereng bukit yang kelihatan seperti burung merak Yang disebut Kongciaksan, Gunung Merak Di situ kau akan melihat sebuah pesta pernikahan Datangilah tempat pesta itu dan selanjutnya kau akan mengalami petunjuk-petunjuk yang akan mempertemukan kau dengan kekasihmu Dan pesanku, kalau kau sudah melihat kekasihmu jangan terburu nafsu Bukalah suratku dan baka dulu dengan tenang Baru kau boleh bertindak menurut suratku itu Bun Sem mengangguk-angguk dengan hati penuh gairah Entah mengapa, biarpun mati nona itu berseri-seri dan bersinar-sinar seperti seorang tengah bergurau Ia percaya betul kepada Luwile Ia tahu bahwa biarpun lincah dan akal Nona ini memiliki hati yang mulia dan tak mungkin akan menipunya Mana suratnya tanyanya mendesak Luwile mengerling tajam lalu mengomel Nah, itulah salahnya dengan laki-laki Selalu tergesa-gesa Kalau kau ingin berhasil dengan wanita Berlakulah sabar dan jangan tergesa-gesa Bun Sem tahu bahwa nona ini memang suka sekali menggoda orang Tetapi ia tidak Perduli, bahkan makin mendesak Nona Luwile yang baik Lekaslah kau buat surat itu Aku ingin sekarang juga terbang ke dusun itu Kau akan menemui kekasihmu dalam pakaian seperti ini Ah, benar-benar tidak berhasil menggapaikan tangannya yang berkulit putih halus itu Kepada seorang perwira yang segera berlari mendatangi Ambil alat tulis dan kertas Kemudian kesediakan sestel pakaian bersih untuk Bun Tai Hiap Perwira itu memberi hormat dan pergi ke kereta Tak lama kemudian ia datang kembali membawa alat tulis dan menyerahkan pakaian kepada Bun Sem Akan tetapi setelah perwira itu menjauhkan diri lagi dan Luwile mulai menulis Bun Sem meletakkan pakaian itu di atas batu dan tidak memakainya Luwile menulis dengan aksi dibuat-buat Lidahnya yang kemerahan dan berujung lancip itu keluar sedikit di ujung bibirnya Dan keningnya berkerut seakan-akan ia sedang membuat sebuah karangan yang amat sukar Bun Sem makin gemas karena ia hendak segera membawa surat itu Akhirnya selesai juga Luwile membuat surat itu Dilipatnya kertas itu dan diserahkannya kepada Bun Sem Akan tetapi ia melihat Bun Sem masih belum berganti pakaian Maka katanya kaget Hi, mengapa kau belum tukar pakaian? Tak usah nona, Sian Hwa akan jijik melihatmu Cinta murni tidak dipengaruhi oleh pakaian indah dan muka elok Aku tak perlu berganti pakaian Luwile mengerutkan keningnya mendengar ini dan mengangkat bahu lalu berdiri tegak Anak muda, katanya dengan lagak seperti seorang sudah banyak pengalaman Kau tahu apakah tentang cinta? Kalau kau bilang cinta murni tidak mengenal keindahan Baik pakaian maupun wajah Habis cinta yang mengenal keindahan kau sebut apa? Itu hanya cinta nafsu semata Cinta berahi yang terdurung oleh nafsu Tidak mendalam sampai di hati kata Bun Sem Haya, sombongnya Pandirnya Tolornya Eh, anak muda yang gagah perkasa Ahli filsafat muda yang bisa jatuh cinta Apakah kau betul-betul mencinta Sian Hwa aku mencintainya dengan suci? Murni Bukan berdasarkan nafsu semata Suah Hayal seorang pelambun Kalau kau betul mencintai Sian Hwa Bagaimana pandanganmu tentang dia itu? Cantikkah dia? Atau burukah mukanya dia cantik secantik-cantiknya? Tidak ada bidadari di sorga yang dapat menandingi kecantikannya Luwileh meruncinkan bibirnya yang manis, cemberut Jadi kalau dalam pandanganmu dia itu buruk rupa Kau takkan dapat jatuh cinta kepadanya Bun Sem menjadi bingung Pertanyaan ini sekaligus memukul hancur semua teorinya tentang cinta? Ini, kalau begitu, eh, aku tidak tahu Luwileh tertawa terpingkal-pingkal, sehingga keluar raya remat tanya Pendekar pandir, ahli filsafat tolol yang kemintar Cinta dan keindahan tak dapat dipisah-pisahkan, tahu Tanpa keindahan, takkan ada cinta Cinta itu indah Kau tentu tahu pula bahwa berdasarkan hukum ini, dalam pandangan Metusian Hwa, kau tentu seorang pemuda yang paling ganteng dan paling tampan Kalau tidak begitu siang Hwa atakan mencintaimu, tahu Siapa orangnya dapat mencintai sesuatu yang dalam pandangan matanya kelihatan buruk? Hanya orang yang miring otaknya barangkali Metus Bun Sem melirik ke kanan-kiri Ia merasa betul-betul bodoh dan dangkal pengetahuannya dalam memperbincangkan soal cinta dengan Luwileh dan diam-diam ia mengaku kalah Mungkin betul pandanganmu itu, Nona Luwileh, memang betul Kalau betul, mana bisa salah lagi? Sekarang sudah jelas bahwa siang Hwa menganggap kau tampan dan ganteng Memang dalam hal ini, aku tidak salahkan siang Hwa, karena kau memang tampan dan ganteng, biarpun tidak seganteng pangeranku Terima kasih, Nona Terus terang saja, kau pun amat cantik jelita dan manis dan agaknya, kalau di sana tidak ada siang Hwa, dalam pandangan mataku kau akan lebih cantik dan lebih manis daripada sekarang ini, Luwileh tersenyum Memang begitulah dan terima kasih kembali Sekarang kau sudah tahu bahwa siang Hwa menganggapmu tampan, kalau sekarang kau memelihara ketampananmu, bukankah itu berarti bahwa kau menghormat dan memelihara perasaan kekasihmu itu? Apakah kau begitu kejam untuk mencemarkan ketampananmu yang begitu dikagumi oleh kekasihmu Bunsem melengat? Hal ini sama sekali tak pernah dipikirkannya, agaknya sampai ia mati pun takkan pernah ada filsafat tentang cinta macam ini kalau saja ia tidak bertemu dengan gadis yang aneh ini Sambil berkata demikian, dengan lirikan tajam dan senyum mengejek Luwileh menyerahkan suratnya tadi Bunsem menerimanya Membungkuk memberi hormat dan mengaturkan terima kasihnya Kemudian ia berkata, betapapun juga, aku ingin siang Hwa melihat kesengsaraanku dalam usahaku mencarinya lalu ia melompat pergi cepat sekali Luwileh tertawa geli dan berkata seorang diri, siapa lebih palsu dalam cinta, laki-laki atau wanita? Laki-laki lah yang lebih palsu dan gila, seperti badut beraksi Akan tetapi, kata-katanya ini disambungnya pula, semoga dia dan kekasihnya berbahagia putri semu ini lalu menghampiri keretanya, masuk ke dalam kendaraan dan memberi tanda kepada para pengawalnya untuk melanjutkan perjalanan ke kota raja Bunsem berlari cepat sekali Dua hari kemudian barulah ia tiba di sungai yang disebutkan oleh Luwileh itu Ia cepat menggunakan perahu nelayan menyeberang, kemudian setelah tiba di seberang utara sungai itu, ia lalu memblok ke kiri dan berlari lagi Dari jauh dilihatnya sebuah bukit menjulang tinggi dan melihat bentuk bukit itu, berdebarlah hatinya Tak salah lagi, itulah Kongciaksan, bukit burung merah karena memang bentuknya seperti burung merah membuka sayapnya Di daerah ini hanya tinggal orang-orang Mongol dan semu, ada pula orang-orang Han, tetapi mereka itu kalau bukan pedagang keliling, tentu kuli-kuli kasar atau budak-budak belian Biarpun kelihatan dekat, tetapi setelah dijalani, sehari barulah Bunsem tiba di lareng bukit itu dan tibalah ia di dusun yang dimaksudkan oleh Luwileh Dusun ini cukup besar dan ramai dan karena ia memasuki dusun ini pada malam hari, tidak ada orang yang memperhatikannya Kalau masuknya siang hari, setidaknya tentu ia akan menimbulkan kecurigaan dan disangka seorang pengemis muda bangsa Han yang kesasar di situ Mudah saja bagi Bunsem untuk mencari tempat pesta itu, karena dari jauh ia sudah mendengar gemereng, tambur dan trompet dibunyikan orang Ia segera berlari menuju ke tempat itu dan melihat sebuah gedung besar dihias indah sekali Lampu-lampu tank yang besar-besar dan beraneka ragam dan warna, dipasang di depan dan memenuhi ruang tamu yang penuh dengan para tamu Agaknya yang merayakan pesta adalah seorang pembesar tinggi yang kaya raya, pikir Bunsem Ia menyelinap di antara orang banyak yang berjubelan di luar sebagai penonton Ternyata bahwa pesta itu diadakan untuk merayakan sebuah pernikahan Bunsem berdebar dan matanya mencari-cari Apakah maksud dari Luwile E? Ia disuruh datang ke tempat ini dan semuanya ternyata cocok dan tepat sekali seperti yang diceritakan oleh putri semu itu Memang benar ia melihat sebuah pesta, akan tetapi bagaimana selanjutnya? Luwile E bilang bahwa di situ ia akan mendapat petunjuk selanjutnya Maka Bunsem berdiri saja di antara para penonton dan memasang meta penuh perhatian ke dalam rumah itu Para tamu sudah penuh berkumpul di ruang yang luas itu, terpisah menjadi dua bagian, bagian laki-laki dan bagian wanita Sejak tadi Bunsem menandang ke arah para tamu wanita itu penuh perhatian, kalau-kalau ia melihat Sian Hwa di situ Akan tetapi mana mungkin? Wanita-wanita yang berada di situ semua adalah bangsa Mongol dan semuanya bermata biru seperti matelui Tiba-tiba semua tamu bersorak dan musik dibunyikan keras Dari dalam keluar sepasang mempelai yang hendak menjalankan upacara di ruang tamu itu, di depan meja Leluhur dan disaksikan oleh semua tamu, Bunsem tertegun Mempelai pria adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi kecil yang usianya sudah lanjut, sedikitnya ada 50 tahun Biarpun wajahnya kelihatan sabar dan masih tampan, lemah lembut dan kelihatannya terpelajar Namun karena rambutnya sudah banyak uban dan kulitnya sudah mulai kisut, ia nampak tidak serasi dalam baju pengantin Adapun mempelai wanitanya, biarpun mukanya ditutup oleh hiasan kepala yang digantungi untayan mutiara menutupi mukanya Mudah saja dilihat bahwa mempelai wanitanya masih mudah sekali, kentara dari bentuk tubuhnya Hektometer, satu lagi contoh korban harta dan pangkat Bunsem berkata seorang diri, akan tetapi ia tidak mau ambil pusing semua keganjilan ini Matanya tetap awas memandang segala sesuatu menanti-nanti petunjuk tentang sian HWA Sebagaimana yang dikatakan oleh Louis Lee akan didapatkannya di tempat ini Petunjuk apakah yang akan ku dapat dan lihat? Demikian Bunsem berpikir-pikir dengan hati ragu-ragu Dan datanglah petunjuk itu yang membuat wajah pemuda ini menjadi pucat seakan-akan seluruh darah dalam tubuhnya lenyap sama sekali Sebelum upacara dimulai, mempelai laki-laki mengangkat hiasan kepala mempelai wanita Sehingga wajah mempelai wanita kelihatan Dan apa yang dilihat oleh Bunsem? Wajah ayu yang pucat dan tunduk, dengan air mat membanjir turun membasai kedua pipi itu Bukan lain adalah wajah Sian HWA Sian HWA teriak Bunsem, sehingga semua orang terkejut Pemuda ini melompat dan sekali lompat saja ia telah berada di depan Sian HWA Mempelai wanita itu Mempelai wanita itu yang bagaikan disambar petir Dengan metel, terbelalak ia memandang dan bibirnya bergerak-gerak seperti orang menangis Namun tak sedikitpun suara keluar dari mulutnya Akhirnya dapat juga ia berseru Bunsem seruan ini terdengar sebagai pertanyaan Karena sesungguhnya Sian HWA tidak percaya kalau laki-laki yang berdiri di depannya itu adalah Bunsem Orang-orang menjadi geger Mempelai laki-laki dengan muka merah Akan tetapi tidak kehilangan ketenangan dan sikapnya yang agung Berdiri dan di bertanya Apakah artinya ini? Siapakah kau? Pemuda yang gagah tadinya Bunsem hendak mengamuk dan hendak memukul pecah kepala orang tua yang mengawini kekasihnya ini Akan tetapi mendengar suara dan melihat sikap mempelai pria ini Ia tidak melanjutkan nafsu marahnya Ia menyambar pinggang Sian HWA dengan lengan kanannya Kemudian ia berkata kepada mempelai pria Cuan, kau tidak bisa mengawini dia Karena dia adalah kekasihku Sambil berkata demikian Ia lalu membawa Sian HWA melompat keluar dari ruang itu Dan ketika beberapa orang dengan mirah mengejarnya Ternyata Bunsem dan mempelai wanita itu telah lenyap dari pandangan mata Menghilang di dalam gelap Bunsem berlari terus sambil memondong tubuh kekasihnya Tidak peduli Sian HWA berteriak-teriak dan menangis Bunsem, kembalikan aku kepada suamiku Bunsem, kasihanilah aku Kembalikan aku kepada suamiku Mendengar keluhan-keluhan ini Makin panaslah hati Bunsem dan ia bahkan makin mempercepat larinya Bagaikan terbang ia berlari di malam buta Melalui pegunungan itu Melompati jurang-jurang tanpa menghiraukan bahaya terpeleset jatuh Bahkan di sudut hatinya Ia mengharapkan agar ia bersama Sian HWA terpeleset saja dan jatuh ke dalam jurang Hancur binasa Bunsem, kau, kau kejam Kau tidak kasihan kepada Lan Giok Tidak kasihan kepadaku dan kepada suamiku Berkali-kali Sian HWA mencela Menuduh dan menangis Tetapi Bunsem menoleh pun tidak Tetap saja pemuda ini berlari Makin lama makin cepat Bunsem, kembalilah kau kepada istrimu Lan Giok Mendengar ini, Bunsem menghentikan larinya Mereka telah jauh dari bukit Kongciaksan dan malam telah berganti pagi Ternyata bahwa Bunsem telah lari setengah malam tanpa berhenti Setelah menurunkan tubuh Sian HWA dari pondongannya Bunsem memegang kedua pundak gadis itu dengan kasar dan menatap wajahnya Dengan pandangan mati menyeramkan Sian HWA memandang pula Terapi melihat sinar mata pemuda itu Ia mengeluh dan berkata Bunsem, jangan memandang aku seperti itu Jangan kau memandangku seperti itu Lalu ia menangis terisak-isak sambil menundukkan mukanya Kau, kau Bunsem berkata terengah-engah sambil mengguncang-guncangkan kedua pundak gadis itu Kau rela menikah dengan monyet tua itu Alangkah rendahnya Bunsem Sian HWA, dulu kau menolak pinangan Lin Sui Relah menjadi Nikou Relah terlunta-lunta Kukirakah setia dan tetap mencintaiku seperti aku cinta padamu Tadinya kukira cintamu sama murninya dengan cintaku kepadamu Tetapi sekarang, Bunsem, dengar Tidak taunya sekarang kau rela menjadi istri seorang monyet tua Hanya karena dia terpelajar, berkedudukan dan kaya raya Bunsem Tutup mulutmu semata dan Bunsem, tidak Sian HWA meronta dan berhasil melepaskan kedua tangannya Ia lalu menggunakan tangannya untuk menutup mulut pemuda itu Tutup mulutmu, kau Telah kembali kata-katamu Kau laki-laki kejam dan Tiba-tiba, Sian HWA telah roboh pingsan di kedua lengan Bunsem Setelah melihat gadis itu menjadi pucat seperti mayat dan tubuhnya dingin sekali Barulah Bunsem tersadar daripada nafsu yang tadi menguasai hati dan pikirannya Sian HWA, memang aku kejam Ia berkata perlahan dan mengangkat tubuh gadis itu, dibawa ke bawah sebatang pohon dan membaringkannya di atas rumput Sian HWA, betapapun juga, mengapa kau melakukan semua ini? Mengapa kau menjauhi aku hanya untuk menikah dengan seorang monyet tua akan Tetapi Sian HWA tak mendengar, karena gadis ini masih pingsan Bunsem teringat akan surat yang ditulis oleh Lui Lhe, maka terkejutlah dia Dia menghadapi malapetaka ini apakah bukan karena ia melalaikan pesan Lui Lhe? Bukan kengah pesan putri semu itu, bahwa begitu melihat Sian HWA Ia harus membaca dulu surat itu dan jangan melakukan segala sesuatu menurutkan nafsu hatinya Ia menjadi berdebar dan cepat ia mengambil surat itu dari dalam sakunya Tulisan nona semu itu ternyata bagus sekali, halus dan guratannya seperti rumput-rumput hijau di musim semi Seng Tai Hiap! Kau melihat Sian HWA di samping mempelai pria yang sudah tua Jangan kaget, mempelai prianya itu adalah ayahku, bekas raja dari bangsa semu Kau marah? Jangan, karena Sian HWA mau menjalani pernikahan ini karena bujukanku Di samping itu, Sian HWA amat berterima kasih kepada ayahku yang sudah menolong nyawanya Hal ini kau akan mendengar sendiri dari Sian HWA Dia telah ceritakan tentang persoalannya dengan kau Maka aku tahu segalanya dan aku pula yang sengaja mengabarkan bahwa kau sudah menikah dengan tunanganmu Kau tahu mengapa aku membujuknya agar ia suka menikah dengan ayahku yang sudah menjadi duda tak lain Tak bukan, untuk menolongnya dari kejaran Panglima Bucuci dan Pat Jiu Giamong Kalau sudah menjadi istri ayahku, mereka takkan berani menggunakan kekerasan Kau kira ayahku bandut tua yang ingin makan daun muda? Bukan, Tai Hiap! Ketahuilah, bahwa semenjak ibuku meninggal dunia, ayah telah bersumpah takkan menikah lagi dan telah menjadi seorang wadat Nah, terserah kepadamu sekarang Luwile Setelah membaca isi surat ini, Bunsem melirik ke arah Sian HWA Hatinya seperti diiris-iris dan ia merasa betapa ia tadi telah mengeluarkan kata-kata yang sama sekali tidak adil terhadap gadis ini Sian HWA, ampunkan aku, bisiknya dan segera ia mengurut-ngurut jalan darah pada leher dan pundak gadis itu Tak lama kemudian Sian HWA siuman kembali dan biarpun wajahnya masih kepecatan namun ia telah sembuh dari serangan batin yang hebat tadi Sian HWA, aku memang buta, buta dan bodoh Ampunkan semua kata-kataku tadi, kata Bunsem sambil memegang kedua tangan gadis itu Bunsem, betul-betulkah kau belum menikah dengan adik klan Giyok? Bagaimana dengan dia tanya Sian HWA, sama sekali tidak menaruh hati marah karena sikap Bunsem tadi Bunsem menggelengkan kepalanya Aku menolaknya, Sian HWA Bagaimana aku bisa menerima ikatan jodoh itu kalau aku sudah terikat dalam hatiku dengan engkau? Aku menolak, Mobin Sian Kun marah Demikian juga suhau, aku diusir dan tidak diakui Bunsem biarlah, biar orang-orang sedunia membenciku Aku rela, asal saja kau tidak membenciku Sian HWA, bukan main terharunya hati gadis itu mendengar pernyataan cinta kasih yang demikian besarnya Bunsem, aku sungguh tidak berharga Untuk pengorbanan yang begitu besarnya Cahaya hatiku, hanya kau seoranglah yang masih memungkinkan aku hidup di dunia ini Kata Bunsem sambil memeluknya Untuk beberapa lama mereka tak bicara dan tidak bergerak Hanya Sian HWA yang terisak perlahan di dada Bunsem yang memeluknya Bunsem, bagaimana kau bisa menyusulku ke bukit Kongciaksan Aku bertemu dengan putri Luwile, ahaha, sudah kuduga begitu Dia benar-benar seorang yang budiman dan cerdik sekali Ayahnya telah menolong nyawaku dan dia telah berusaha Sehingga kita saling bertemu Ah, besar sekali budi yang diacurahkan kepada aku Nanti dulu, kau ceritakanlah yang jelas Sian HWA Aku masih bingung sekali Tadi aku marah-marah seperti orang gila Karena melihat kau melakukan upacara pernikahan dengan orang lain Hati siapa takkan panas dan sakit? Kemudian, aku membaca surat yang ditulis oleh Luwile Dan aku menjadi makin bingung Ia lalu menyerahkan surat yang tadi dibacanya kepada Sian HWA Gadis itu membacanya, kemudian ia menghela nafas dan tersenyum Girang bukan main hati Bunsem melihat kekasihnya sudah mau tersenyum Ia memandang dan dua pasang netu saling pandang penuh perasaan, mesra dan saling mengerti Bunsem, kau kurus sekali dan pakaianmu tak terpelihara Kata Sian HWA dengan mulut masih tersenyum Tetapi matanya basah dan dikejap-kejapkan Bunsem menjadi kikuk sekali menghadapi perhatian yang mesra ini Dan ia menunduk, memandang pakaian dan tubuhnya sendiri Sesungguhnya kah? Ah, mungkin karena aku tidak memperhatikan makan dan pakaian Kasihan kau, Bunsem Sian HWA mendekat dan menyentuh bagian yang robek dari baju pemuda itu Nanti ku jahitkan yang robek-robek Melihat betapa ketika mengucapkan kata-kata ini Bibir Sian HWA digigit seakan-akan menahan tangis Bunsem merasa hatinya tertusuk dan dipeluknya lagi kekasihnya itu Keduanya mengucurkan air metel Tanpa mengeluarkan sepatah katapun Seluruh perasaan dan kerinduan dicurahkan dalam pelukan ini Sian, ceritakanlah sekarang kepada ku semua pengalamanmu Agar aku ikut pula mengetahui betapa besar budi yang telah kau terima dari Lui Le dan ayahnya Mereka duduk lagi berhadapan dan Sian HWA menuturkan pengalamannya dengan singkat Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan Gadis ini sengaja melarikan diri Menjauhi Bunsem karena ia merasa tidak berhak merebut pemuda itu dari tangan Lan Giok yang sudah ditunangkan Bunsem Biarpun hatinya perih dan terluka Namun gadis ini terus melakukan perjalanannya Secepat dan sejauh mungkin dari Bunsem, dari Bucuci dan yang lain-lain Ia berlari terus menuju ke utara dan akhirnya ia tiba di perkampungan orang semu Karena ia gagah, maka biarpun mengalami banyak kerintangan Ia dapat menjaga diri dengan baik Akan tetapi, pada suatu hari ia bertemu dengan serombongan orang-orang semu yang gagah dan memiliki kepandayan tinggi Melihat seorang gadis haun berada di daerah mereka, orang-orang semu ini tertarik sekali dan dikeroyoklah Sian HWA Akhirnya karena lelah, gadis ini tertangkap dan tentu tidak akan celaka dalam tangan orang-orang kasar itu Kalau saja tidak keburu ketahuan oleh Ta Ji Kaun, bekas raja orang-orang semu atau ayah dari Lui Le'e Ta Ji Kaun adalah seorang semu yang terpelajar dan melibat betapa seorang gadis haun yang cantik dan gagah tertawan Ia lalu menyuruh orang-orangnya melepaskan gadis itu dan memperlakukannya dengan baik sekali Selakanya, karena mendapat luka-luka dalam pertempuran itu, Sian HWA jatuh sakit panas yang hebat sekali Akan tetapi selama itu, Ta Ji Kaun memeliharanya dengan penuh kesabaran dan kesayangan Sebagai seorang ayah terhadap putrinya Tentu saja Sian HWA merasa berterima kasih sekali Tadinya ia mengira bahwa raja orang semu yang tua ini tentu akan berlaku kurang ajar kepadanya Dan ia sudah mengambil keputusan bahwa kalau dugaannya itu betul Ia akan membunuh bekas raja ini kemudian akan mengamuk sampai terminasa di situ Tidak tahunya, bekas raja ini amat baiknya dan bersikap penuh sopan santun Kemudian datanglah Lui Le'e mengunjungi ayahnya untuk mengabarkan tentang perhubungannya dengan pangeran Kian Tiong Pertemuan antara Sian HWA dan Lui Le'e mengakibatkan perhubungan yang amat akrab Apalagi ketika Lui Le'e mendengar dari Sian HWA bahwa gadis inilah yang menjadi kekasih dari Bunsem Maka sikap putri ini lebih baik lagi Lui Le'e yang memberi nasihat kepada Sian HWA untuk menikah saja dengan ayahnya yang sudah tua Pernikahan hanya untuk menutup metu dan untuk melindungi keselamatan gadis itu saja Pertama-tama kalau sudah menjadi istirita Jikan Tak seorang pun pemuda semua berani main-main dan mengganggunya Kedua, kalau sampai Bucuci dan Pat Jiu Giamong mendapatkannya Juga mereka tak mungkin berani merampas gadis yang sudah menjadi istirita Jikan Dan ketiga, kalau memang Sian HWA mencintai Bunsem Demikian kata Lui Le'e, lebih baik Sian HWA menikah Sehingga pemuda itu kalau mendengar, tentu akan lebih mudah melupakannya Dan pemuda itu dapat menikah dengan gadis lain dengan hati ringan Demikianlah, Bunsem, mengapa kau melihat aku melakukan upacara pernikahan dengan Taji Kahn? Bunsem mendengarkan penuturan Sian HWA dengan hati terharu sekali Sian Mui, kau sebatang kara aku pun yatim piatu Tiada orang menjadi walimu maupun waliku Semua guruku tidak mengaku aku lagi sebagai murid Lalu bagaimana dengan kita Sian HWA mengerti akan maksud kekasihnya? Ia menarik napas panjang Koko katanya perlahan dan sebutan koko atau kanda Untuk pertama kali ini membuat hati Bunsem berdebar Agaknya Tian Yang Maha Kuasa sudah menakdirkan kepada kita untuk saling mendatangkan kesusahan Kalau tidak ada aku orang sengsara, kau takkan mengalami semua kesusahan itu, Koko Kau tentu akan menikah dengan Lan Giok, hidup berbahagia Tidak mendapat marah dari orang-orang tua dan guru-gurumu Cukup, Sian Mui Kau tidak katakan bahwa kau pun kalau tidak ada aku orang hina Tentu tidak akan keluar dari rumah gedung di mana kau hidup makmur Temukah sudah menjadi istri putra seorang jenderal Memang, Tian sudah menakdirkan kepada kita untuk menjadi jodoh masing-masing Itu lebih tepat bagaimana mungkin, Koko? Kita tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai wali Bagaimana kau bisa bicara tentang perjodohan? Jangan khawatir, adikku Biarpun orang lain tidak menyetujui Kalau kita sudah saling mencinta, mau apa lagi? Untuk meresmikan perjodohan kita Dapat kita minta kepada para Nikowri Kelenteng San Pogtian Untuk menolong dan menjadi wali kita, di Kin An Mui Bun Sam mengangguk sambil tersenyum Akan tetapi Sian Hwa nampak gelisah Tempat itu dekat dengan Kota Raja Bagaimana kalau sampai diketahui oleh mereka siapa takut? Jangan kau gelisah, adikku Dengan adanya aku di sampingmu Bu Cuci dan Pat Jiu Giamong takkan dapat mengganggumu Pula, aku memang hendak ke Kota Raja dan akan mendatangi Ayah Angkatmu itu Untuk dengan terus terang minta perkenannya Mana bisa? Tentu ia menolak keras terserah kepadanya Kalau ia menerima, itu lebih baik Sebaliknya kalau menolak, aku hanya menghadap untuk memenuhi kewajibanku Karena ia adalah Ayah Angkatmu Penolakannya tak ada pengaruhnya dengan perjodohan kita Terserahlah, Koko Aku hanya menggantungkan nasibku kepadamu seorang Maka berangkatlah sepasang orang muda ini menuju ke Kota Raja dengan hati penuh kebulatan tekat Setelah berkumpul mereka tidak takut apa-apa dan merasa berbahagia sekali Jangankan baru bahaya dari Bu Cuci atau Pat Jiu Giamong Biarpun harus menghadapi maut Asalkan bersama, mereka akan menentangnya dengan gembira dan tabah Dengan muka masih merah saking marahnya Mobin Sin Kun naik ke Gunung Sian Hwe Asan dan disambut oleh Hiap Bo Ho istrinya dan kedua orang muridnya Yaitu Lan Giok dan Tian Giok Dua orang muda itu lalu menuturkan tentang tugas mereka Keadaan mereka kuat sekali, kata Lan Giok menuturkan tentang Hiap Jiu Pai Selain Pat Jiu Giamong dan Lam Hai Lomo, mereka masih dibantu pula oleh Kau Kau Jit Him dan Sam Tauhut yang berkepandaian tinggi Tidak apa, betapapun juga, aku akan datang dan mencoba kepandaian mereka Kata Mobin Sin Kun gemas, karena wanita perkasa ini masih mendongkol dan marah sekali mengingat akan penolakan Bun Sen Hal itu tidaklah penting Yang penting adalah berita tentang Bun Sen, pemuda kurang ajar dan tak kenal Budi itu semua orang terkejut Lan Giok menjadi pucat, bahkan Yak Bo yang gaguh setelah mendengar ini, cepat menggerakkan jari tangannya bertanya Apa? Mengapa ada pun Nyonya Yak Bo bertanya cepat Apakah Kim Kong Tai Su tidak menyetujui Mobin Sin Kun menggeleng-gelengkan kepalanya Kim Kong Tai Su setuju dan menerima dengan gembira Tiba-tiba Bun Sen datang ketika kami sedang membicarakan urusan itu dan pemuda kurang ajar itu dengan tegas menolak perjodohan ini Ucapan ini tentu saja diterima bagaikan geluduk menyambar di siang hari, terutama sekali oleh Lan Giok yang menjadi makin pucat Mengapa? Mengapa Bun Sen menolaknya? Sungguh sukar untuk dapat dipercaya kata Yak Bo dengan bahasa gerak jarinya Anak kurang ajar itu menolak dan berani mati sekali mengajukan alasan bahwa dia telah mencintai gadis lain terdengar sedu sedang dan Lan Giok menutup mukanya dengan kedua tangannya Lalu gadis ini melompat dan berlari masuk ke dalam kamarnya Suasana menjadi hening Yak Bo duduk termenung, tak bergerak bagaikan patung Nyonya Yak Bo menggunakan sapu tangan untuk menyusut air matanya Tian Giok berdiri dan mengertakan giginya Memalukan katanya perlahan Memalukan kalau sampai keluarga kita ditolak mentah-mentah oleh seorang pemuda seperti dia Yak Bo menegur putranya dengan pandangan matanya Mobin Sin Kun menghela nafas Tak perlu dibicarakan lagi urusan ini Tiga hari lagi aku akan ke kota raja dan menuntut pembubaran hiat Jiu Pai Kalau perlu aku akan mengadu nyawa dengan tua-tua bangkapet Jiu Giamong dan Leng Ailomo Setelah berkata demikian, Mobin Sin Kun lalu bertindak memasuki kamarnya Ada pun Tian Giok diam diam telah pergi pula dari situ Tinggal Yak Bo dan istrinya duduk berhadapan dan ketika mereka saling memandang Tak tertahan lagi keduanya meruntuhkan air mata Melihat wajah suaminya yang buruk itu nampak demikian pucat dan berduka Nyonya Yak menangis terisak-isak Memang Yak Bo telah menerima pukulan batin yang hebat sekali Semenjak Bun Sem masih kecil, pemuda itu dipeliharanya, dididiknya seperti putranya sendiri Dan sekarang, justru Bun Sem yang mendatangkan kedukaan dan rasa malu Tiba-tiba terdengar suara keras dan Yak Bo telah memukul meja di depannya Sehingga meja itu pecah papannya Dia teringat akan pengalamannya dahulu bersama Bun Sem di Taman Panglima Bucuci Tanpa mengatakan sesuatu, ia lalu melompat dan pergi turun gunung Nyonya Yak terkejut dan khawatir sekali Tadi ketika suaminya memukul meja, ia terkejut melihat sinar kejam terbayang di wajah suaminya Kini melihat Yak Bo berlari tanpa berkata sesuatu, ia cepat berlari masuk dan membuka pintu kamar Lan Giok Ia melihat gadisnya itu tengah berbaring, menangis Lan Giok, lekas kau kejar ayahmu Lan Giok mengangkat mukanya dan memandang kepada ibunya dengan muka pucat dan air matu mengalir di sepanjang pipinya Diam-diam Nyonya Yak merasa kasihan sekali, tetapi pada saat itu, kekhawatirannya terhadap Yak Bo lebih besar Lan Giok, lupakanlah kekecewaanmu sebentar Aku melihat ayahmu berlari turun gunung dan pada mukanya membayangkan ancaman hebat Aku khawatir ia mencari Bun Sem dan membunuhnya Mendengar ini, Lan Giok menyambar senjatanya dan cepat berlari pula keluar kamarnya, mengejar ayahnya turun gunung Ayahnya tidak boleh memaksa Bun Sem, pikirnya Ia tak perlu dipaksa-paksakan kepada orang, siapapun juga orang itu Itu terlampau ina dan rendah Ilmu lari cepat dari Lan Giok sudah jauh lebih tinggi daripada tingkat ayahnya Maka tak lama kemudian ia dapat menyusul Yak Bo Ayah seru Lan Giok Yak Bo berhenti dan berpaling kepada anaknya Ayah hendak ke manakah? Tanya Lan Giok dan untuk menghibur ayahnya, anak ini memaksa tersenyum Akan tetapi, karena hatinya terasa perih, senyumnya ini bahkan menyedihkan hati Yak Bo Tanpa menyatakan sesuatu, orang gagu ini lalu maju dan memeluk putrinya Lan Giok tak dapat menahan lagi kedukaannya dan ia menangis sepuas-puasnya di dada ayahnya Yak Bo hanya mengelus-elus rambut putrinya itu, hatinya pilu bukan main Kemudian, perlahan-lahan Yak Bo melepaskan pelukannya dan dengan gerak jari tangannya ia berkata Lan Giok, anakku yang manis Jangan kau bersedih Bun Sem tidak berharga menjadi suamimu Dia ternyata telah melakukan hal yang amat memalukan Aku tahu siapa orang yang telah memikat hatinya siapa ayah kau tidak perlu tahu Nak, ayah, katakan Siapa gadis itu? Aku tidak apa-apa, tidak iri hati, hanya ingin sekali tahu gadis macam apakah yang telah dapat menjatuhkan hatinya dia gadis seorang bangsawan yang jahat Dia anak perempuan dari bu cuci Bun Sem tak tahu malu, biar aku mencarinya dan memakinya Belum puas hatiku kalau belum menghina anak itu Akan tetapi, Lan Giok mengeluh Aduh, jadi enci siang HWA malah orangnya Ah, nasib tanda seru ia teringat akan cerita siang HWA tentang orang yang dicintanya dan demikian besar cinta siang HWA kepada orang itu Sehingga siang HWA rela meninggalkan gedung, rela menjadi nikau Dan ternyata orang itu Bun Sem sendiri adanya Dan siang HWA malah mendoakan agar ia hidup berbahagia di samping Bun Sem Alangkah mulianya hati siang HWA Mengingat sampai di sini, Lan Giok menggigit bibirnya Ayah, jangan mencari Bun Sem Tidak ada gunanya Bahkan aku akan memperlihatkan bahwa aku tidak merasa iri hati sama sekali Aku tidak menyesal Bahkan aku yang hendak menjadikan perjodohan Bun Sem dengan Nona yang dicintainya itu Yap Bung melenggong dan tidak mengerti akan maksud putrinya Ayah, aku hendak menemui Panglima Bu Cuci Dia telah melarang putrinya berjodoh dengan Bun Sem Sekarang aku yang hendak memaksanya agar ia melanjutkan perjodohan itu Yap Bung memandang kepada anaknya ini dengan matel, terbelalak Biarpun dia menjadi ayahnya, namun pada saat itu ia tidak mengerti akan sikap Lan Giok ini Gadis itu yang melihat pandangan matel ayahnya, berkata Ayah, dulu pernah guruku Mobin Sin Kun memberi pelajaran yang menandaskan bahwa seorang gagah Tidak boleh mengingat dan mementingkan akan kesenangan diri sendiri Enci Sian Hwa telah ku ketahui benar-benar amat mencintai Bun Sem Sehingga ia rela hidup sengsara, menolak pinangan putra Pat Jiu Giamong dan rela menghadapi bahaya-bahaya maut Ada pun Bun Sem, sampai di sini Lan Giok menekan perasaan hatinya yang menjadi perih dan sakit Sudah jelas dia pun cinta kepada Enci Sian Hwa sebelum perjodohan dengan aku diberitahukan Kalau demikian, bukankah berarti aku yang menjadi penghalang perjodohan mereka? Ayah, aku tidak mau menjadi seorang penghalang kebahagiaan orang-orang lain dan oleh karena itu, aku harus membuktikan perasaan hatiku ini Bukan main terharunya hati Abong mendengar ini Ia terharu dan juga bangga Lan Giok benar-benar seorang gadis yang berhati mulia gagah dan rela berkorban perasaan untuk orang lain Anakku, aku tak dapat melarang niatmu itu, bahkan aku akan membantu usahamu yang mulia Mari kita pergi menemui Bu Cuci Demikianlah, ayah dan anak yang berjiwa besar dan berwatak gagah ini lalu berlari cepat menuju ke kota raja Di rumah Panglima Bu Cuci, para pelayan sedang sibuk melayani beberapa orang tamu penting Panglima Bu Cuci ini menjadi tuan rumah dari Pat Jiu Giamong Lim Po Chuan atau General Lim, Lam Hai Lomo Sen Jin Sian Su dan muridnya yaitu Gan Kui Tu, Lim Sui E Putra Pat Jiu Giamong, ketujuh Kuai Kau Jit Him dan Sem Tau Hu Tokoh dari Tibet Mereka ini menjadi tulang punggung dari Hiat Jiu Pai dan yang mereka bicarakan adalah tentang maksud mereka mengadakan pibu melawan Kim Kong Tai Su dan Mo Bin Sin Kun Sayang sekali aku tidak tahu di mana adanya Bu Teg Giamong Dengan kekuatan kita sekarang, Hiat Jiu Pai kita tak usah takut menghadapi Bu Teg Giamong Kalau sebulan lagi diadakan pibu di lembah maut di Lok yang akan kita perlihatkan kelihayan Hiat Jiu Pai dan membasmi mereka itu, kata Pat Jiu Giamong Menghadapi Kim Kong Tai Su Si Tua Bangka, aku tidak takut sama sekali, kata Lem Hai Lomo menyombong sambil menyikat hidangan di atas meja, sehingga ketika bicara, mulurnya masih penuh makanan Akan tetapi, aku sangsi menghadapi Mo Bin Sin Kun Orang ini penuh rahasia, kita hanya tahu bahwa dia seorang wanita, akan tetapi tidak tahu siapa dia sebetulnya Rahasia itulah yang menggelisahkan hati selalu, biarpun ia penuh rahasia, apakah yang kita takutkan? Yang ia andalkan hanyalah ilmu pukulan Soan Hang Pelek Jiu Huat, kata Pat Jiu Giamong menghibur Su Hengnya Bukan kepandainya yang kugelisahkan, melainkan rahasianya itulah, kata Lem Hai Lomo sambil memandang kepada Sutenya penuh harti Aku tetap saja masih menyaksikan apakah Mo Bin Sin Kun itu bukan dia merah muka Pat Jiu Giamong mendengar ini Ah Su Heng! Tak mungkin, dia sudah terang mati di depan kaki kita, mengapa kau memikirkan orang yang sudah mati Lem Hai Lomo untuk sejenak bermuram doja Kemudian ia lalu minum arak dari cawannya dan tertawa terkekeh-kekeh Kau benar, Sute! Andai kata dia, sekarang pun sudah tua dan buruk, untuk apa kita takut? Ha, 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 semua orang yang berada di situ, kecuali Pat Jiu Giamong dan Lem Hai Lomo, tidak tahu dan tidak mengerti akan maksud pembicaraan ini Sesungguhnya, dahulu ketika kakak beradik seperguruan ini masih muda, pernah terjadi peristiwa yang hebat dan yang tak mudah mereka lupakan Peristiwa ini mengenai diri seorang gadis pendekar yang gagah perkasa, gadis pendekar yang cantik jelita dan yang membuat mereka berdua tergila-gila Mereka berlomba untuk merebut hati gadis itu, akan tetapi gadis itu bersikap dingin Terima kasih telah menonton!